PCO sama PCOS itu bedanya apa? Nah teman-teman ya PCO itu tidak disertai dengan masalah metabolik tubuh seperti resistensi insulin atau masalah seliak masalah seliak itu luas dan panjang banget ya salah satunya yang paling kronis itu psoriasis, autoimun juga termasuk dampaknya maksudnya kemudian gangguan endokrin ada juga gangguan adrenal jadi banyak sekali jenis gangguan metabolik sistem yang dia menjadi pemicu utama teman-teman itu mengalami androgen yang tinggi, nah ketika androgen itu tinggi, maka dia akan membuat teman-teman itu mendapatkan siklus anovulasi lebih banyak ini gejala utamanya adalah teman-teman itu memiliki masalah menstruasi nah untuk PCOS, masalah menstruasinya itu sangat random ada yang siklusnya panjang banget, sampai 2-3 bulan sampai 4-6 bulan gak menstruasi begitu, itu siklus panjang ada juga yang siklusnya teratur diantara 2-1-35 hari tapi memiliki siklus berkepanjangan nah itu juga bisa dialami oleh teman-teman yang PCOS kemudian ada juga PCOS, tapi siklusnya teratur menstruasinya juga teratur nah jadi untuk masalah menstruasi itu sendiri bagi PCOS itu sangat random jadi tidak bisa apakah saya dengan menstruasi begini apa pasti PCOS gak bisa begitu jadi PCOS itu untuk menilainya atau mendiagnosanya gak bisa dari 1 gejala aja karena secara definisi PCOS itu kumpulan dari gejala-gejala kumpulan dari berbagai penyakit kumpulan dari penyakit-penyakit jadi kalau kita hanya menilai dari tanda gejala menstruasinya aja itu tidak cukup dia harus disertai dengan penilaian yang lain faktor yang lain misalnya kayak hasil USG-nya ditemukan sel telur ikin kemudian hasil tes metabolik sistemik tubuhnya juga misalnya resistensi insulin oh ternyata memang betul dia punya resistensi insulin atau tes hormon yang paling basicly yang sangat berkaitan dengan PCOS misalnya kayak androgen androgen atau testosteron ya jadi androgennya tinggi di atas nilai rujukan maka itu sudah bisa dipastikan kalau teman-teman memiliki nilai itu semua atau memiliki tes medis itu semua dan nilainya tidak normal maka itu sudah bisa dipastikan teman-teman itu mengalami PCOS gitu ya nah kalau teman-teman tidak memiliki masalah metabolik sistemik yang saya jelaskan tadi hanya terbatas pada menstruasi tidak teratur sama sel telur kecil aja maka itu jelas hanya PCO polycystic ovarium nah PCO itu riwayatnya jauh lebih ringan sebetulnya dibanding kasus PCOS kenapa? kalau PCO itu kita langsung fokus meningkatkan kualitas sel telurnya memperbaiki menstruasinya nah kalau PCOS itu fokus kita harus menekan metabolik sistemik tubuhnya dulu harus menurunkan androgennya dulu jadi jauh lebih dalam penyelesaiannya jauh lebih ke belakang lagi penyelesaiannya nah nanti kalau setelah ditekan riwayatnya tersebut baru deh teman-teman dengan sendirinya akan mengalami apa namanya ovulasi lebih banyak akan mengalami menstruasi dengan teratur dengan normal kemudian sel telur juga akan growth dengan normal begitu ya bedanya PCO dan PCOS selamat menikmati selamat menikmati